Mirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat, Hermansu, menjajak Majelis Musyawarah Sunda berkoselerasi kemajutan. Menurutnya, nilai kesundaan dapat menjadi spesial dalam menghadapi berbagai persoalian di Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Hermansu Yatman menghadiri istrenan atau pelantikan Majelis Musyawarah Sunda atau MMS di Gedung Sate Kota Bandung, Senin hingga sore 8 Juli 2024. Sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai hingga ruang diskusi kesundaan, MMS diisi oleh tokoh-tokoh Sunda. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyambut baik kehadiran MMS, karenanya Sekda mengajak mereka berkolaborasi untuk mengakselerasi kemajuan Jawa Barat menuju Indonesia Mas 2025. Dan Pak Udini juga seringkali menyampaikan bahwa kita punya pekerjaan rumah, kita punya pekerjaan rumah untuk menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan indeks diri. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan superman. Ini harus diselesaikan supertim, harus diselesaikan, harus diselesaikan solusinya secara gotong-royong, sahabat belulungan dan tentu di dalamnya adalah keluarga besar Majelis Musyawarah Sunda untuk bersama-sama membangun Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini bergerak cepat, bukan hanya mengkonsolidasikan OPD yang ada, perangkat daerah, tapi juga mengkonsolidasikan Kabupaten Kota. Karena Jawa Barat baru akan maju menjadi provinsi termaju di Indonesia Desember 2025 sebagaimana RPJPD, apabila bersama Kabupaten Kota, bersama 627 kecamatan, bersama pulang-lima 6.000 desa, membahu menyelesaikan berbagai persoalan. Tentu yang paling utama adalah membangun manusianya. Sekda pun menegaskan jika nilai kesundaan seperti Silih Asah, Silih Asih, Tur Silih Asuh, rempuk jukung sawyunan hingga cadu mundur pantang mulang dapat menjadi spirit dalam menghadapi berbagai persoalan di Jawa Barat.